Dari gerakan coblos tiga paslon di Jakarta sekarang ada gugatan ke MK untuk memunculkan opsi kota kosong di semua surat suara meskipun di daerah itu sudah ada lebih dari satu paslon. Pertanyaan saya Mas Hensat perlu difasilitasi tidak gugatan ini perlu dikabulkan tidak apakah memang penting sebetulnya memunculkan ada kota kosong di surat suara supaya partai politik juga dalam tanda kutip tidak asal mencalonkan paslon yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Mbak Zilfi ini saya mau menjelaskan ya kotak kosong itu bukan kotak beneran loh. Karena ada yang salah kaprah mengira kotak kosong diletakkan di TPS sebagai saluran yang tidak puas padahal kotak itu kotak kosong yang ada di surat suara tampak gambar. Dimasukkan ke surat suara gambarnya. Gimana tuh Mas Hensat? Ya kalau saya lebih memilih independennya dipermudah dibandingkan ada aturan baru kotak kosong itu. Kenapa? Karena esensi dari demokrasi kan kita memilih siapa yang menjadi pilihan kita. Sehingga pada saat independen itu dipermudah kita gak perlu beli kotak kosong nih karena rakyat punya lebih banyak pilihan dibandingkan untuk tidak memilih. Dan biasanya kalau mekanisme kotak kosongnya ini yang tanpa ada kotak kosongnya itu sebenarnya sudah diwakili dengan tidak memilih gitu. Golput. Nah kalau saya sih lebih senang bahwa si aturan independennya ini aja yang dipermudah. Memang buat partai politik tidak mengenakan. Karena akhirnya kalau ada 1, 2, 3 dan banyak pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh si independen. Pasti akhirnya orang-orang berbondong-bondong menjadi independen daripada menjadi atau mencari atau memilih calon yang dari partai politik. Kalau kembali ke pertanyaannya Mbak Sylvia tadi, saya gak setuju dalam artian gak perlu difasilitasi lagi sih sebetulnya si Golput ini. Karena tanpa ada gambar kotak kosongnya mereka udah biasanya udah begitu. Baik, kalau Bang Riza singkat tadi katanya sempat setuju. Setuju saja kalau misalnya muncul opsi kotak kosong di surat suara. Enggak, poin saya adalah bahwa Pilkada Sertak 2020 jadi pembelajaran. Pembelajaran pertama bagi pemerintah dan DPR adalah merevisi regulasi yang lebih baik. Ada batas bawah yang ideal dan batas atas ideal. Silahkan nanti dirumuskan. Pembelajaran yang kedua bagi partai politik adalah siapkan kader-kader terbaik untuk tampil. Pembelajaran ketiga bagi pasangan calon juga siapkan diri secara baik. Jangan hanya memanfaatkan tiket partai politik sebagai batu loncatan untuk kepentingannya pribadi. Saya kira itu yang paling penting. Terkait soal kotak kosong, saya kira ini biasa saja. Yang paling penting adalah tadi bahasa, mari kita dukung demokrasi ini, siapkan ruang seluas-luasnya agar demokrasi semakin berkualitas. Oke, terakhir Bang Doli, meskipun sudah ada sekarang aturannya bahwa nanti akan langsung dilakukan pilkada ulang di tahun 2025 jika kotak kosong menang. Tapi seharusnya kita membacanya tidak sesimpel itu. Harusnya yang kita lakukan bagaimana mencegah supaya kotak kosong itu bahkan tidak terjadi. Jadi apakah ini akan diformulasikan di revisi Undang-Undang Pilkada berikutnya? Bagaimana cara untuk mencegah kotak kosong? Ya, tiga hal. Yang pertama, kalau tadi saya menanggapi apa yang disampaikan titik ya. Sebetulnya kalau kita mau membangun desain ideal demokrasi kita, di mana demokrasi itu salah satu pilarnya adalah partai politik, sebenarnya ya ini tantangan partai politik. Partai politik harus juga bisa membenahi diri lebih baik lagi untuk bisa menjadi institusi politik yang melembaga gitu kepada masyarakat. Yang memang betul-betul dia itu representasi rakyat, masyarakat. Sehingga betulnya ke depan, kalau memang sudah partai politik ini terlembagakan, harusnya calon independen itu makin lama makin tidak ada harusnya. Semua harusnya melalui partai politik gitu. Nah itu saya kira tadi betul yang disampaikan oleh Arisa soal pembelajaran buat partai politik itu. Nah yang kedua, saya tidak setuju dengan soal, apa namanya, opsi kota kosong masuk di surat suara yang memang calonnya sudah lebih dari 1, 2, dan 3 gitu. Ini kan proses, prosesnya kan panjang ini. Orang bisa mencalonkan bisa 2, 3, 4, 5 itu kan melibatkan juga rakyat gitu kan. Ini kan sama aja dengan melegalkan golput sebenarnya menurut saya. Kita kan selama ini kan ingin mengajak masyarakat supaya tidak golput mereka. Nah ini dia datang menunjukkan ke golputannya. Menurut saya ini nggak bagus. Yang ketiga, Singkat Bang Roli? Yang ketiga soal, kalau misalnya kota kosong menang, kemarin kita sudah rapat, kita sudah putuskan bahwa kita tidak menginginkan ada daerah yang menang kota kosongnya. Ini terlalu lama tidak punya kepala daerah yang definitif. Jadi sesingkat mungkin kita harus segera melakukan pemilu ulang, pilkada ulang istilah di undang-undang itu. Tapi kalau nanti pilkada ulang itu kan ngulang ya, kita buat aja pilkada lagi lah kira-kira. Yang di semua prosesnya dari awal. Dari awal? Jadi ada dua tahapan besar, tahapan persiapan dan tahap pelaksanaan. Itu harus dilalui semua. Oke. Dan kami minta KPU untuk segera melakukan simulasi. Tanggal 27 kami rapat lagi. Baik. Kita minta waktu itu kalau bisa paling lama 6 bulan. Sesingkat mungkin? Sesingkat mungkin. Mereka sedang simulasi. Dan betul tadi, harus difikirkan, jangan kita dengan mudah loh memilih kotak kosong itu. Karena konsekuensinya panjang. Yang satu misalnya nanti akan muncul PJ, yang itu sangat bisa elitis. Yang kedua nanti mengganggu keserentakan. Nah itu dia. Ada banyak sekali konsekuensi negatif ya, kalau sampai terjadi kotak kosong bahkan pilkada ulang. Terima kasih Bapak-Bapak, Mbak Titi sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa sulit menafikan tidak terjadi oligarki partai politik dalam penentuan calon di pilkada 2024. Tragedi calon tunggal semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, untuk para parpol terutama, melahirkan para pemimpin daerah yang mewakili aspirasi rakyat, bukan kepentingan elis. Saya Zylvia Iskandar, pamit uluderi. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!